Anies pura-pura amnesia, warga pelumpang sadar merasa dikibuli dan dihianati, Nika Bediawati dan Pejarus sudah setujui relokasi warga Tanah Merah. Ada beberapa pertanyaan ini kenapa Pertamina kok membangun Ovitnas yang high risk berada di tengah kepadatan penduduk. Dari foto ini kita bisa melihat bahwa sejak kita lakukan pembebasan lahan di situ tahun 1971, kemudian kita bangun dan mulai beroperasi di tahun 1974 terminal ini, kondisinya dari beberapa tahun kebelakang kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang suatu hamparan tanah seluas 153 hektare. Konteksnya pada waktu itu adalah warga Tanah Merah tinggal di Tanah Merah, tapi KTP-nya beralamat di Cipinang. Sehingga ketika mereka terjadi apa-apa, bagaimana memencari, itu salah satu dulu. Jadi lebih kepada hal kemanusiaan, berbeda dengan Pak Anies. Pak Anies ini menjanjikan bahkan di awalnya itu adalah bukan lagi IMB kawasan, hak kepemilikan. Pragmatisme pemimpin seperti Anies Baswedan ini mengorbankan banyak orang. Kalau orang seperti ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu dan tidak mau bertanggung jawab, apakah orang seperti ini harus kita pilih menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Kalau kita ingin menempatkan warga tempat yang layak, itu di dalam tata ruang ada namanya kawasan rawan bencana. Jadi ketika akan menempatkan izin, ingatlah apakah tempat tinggal mereka itu aman, nyaman, atau selamat enggak buat mereka? Oke, kawil. Dilansir dari laman tribunjakarta.com, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Buka Suara, soal permintaan Pertamina yang meminta Pemprov Jakarta segera merelokasi warga yang tinggal di dekat area depo Pertamina Pelumpang. Sebagai informasi, relokasi ini dilakukan lantaran Pertamina ingin membangun buffer zone, atau kawasan steril di sekitaran depo bahan bakar minyak, atau BPM, yang terbakar pada 3 Maret lalu. Alhasil, warga yang tinggal di dalam radius 50 meter di sekitar depo Pertamina Pelumpang pun bakal dipindah. Terkait hal ini, Heru mengatakan pihaknya kini tengah mendata warga yang akan direlokasi. Lantaran masih digodok, ex-wali kota Jakarta Utara ini belum mengetahui kapan warga bakal direlokasi. Pasalnya, Pemprov Jakarta juga tetap harus mendengar aspirasi dari warga yang akan direlokasi. Seperti dilansir dari laman kompas, PT Pertamina Persero berencana membangun buffer zone, atau zona aman di depo Pertamina Pelumpang, dengan radius 50 meter. Berdasarkan inspeksi awal Pertamina, pembangunan buffer zone diperkirakan bakal berdampak pada 1.225 bangunan. Deput utama Pertamina, Niko Widiawati pun tegas mengatakan, meski terjadi insiden kebakaran, namun depo Pelumpang akan tetap beroperasi. Sebab, depo tersebut memiliki peranan yang sangat penting, yaitu menyimpan 15 persen stok bahan bakar minyak nasional. Oleh sebab itu, pembangunan buffer zone merupakan hal yang mendesak untuk kebutuhan keamanan masyarakat dan operasional depo Pelumpang ke depannya. Kata Niko pada 16 Maret, operasi di Pelumpang akan terus berjalan sebab demikian strategisnya. Maka yang paling urgent atau mendesak saat ini adalah membangun buffer zone di sekitaran tembok depo Pelumpang. Ini kami sedang menghitung. Pada paparannya, akan ada 1.225 bangunan terdampak pembuatan buffer zone di depo Pelumpang. Hal itu berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Sukovindo. Secara rinci, 722 bangunan terdampak pembangunan buffer zone terminal BBM Pelumpang dan 533 bangunan terdampak buffer zone El Nusa. Niko mengungkapkan sebetulnya pembangunan buffer zone sudah pernah direncanakan pada 2009. Namun, rencana tersebut tak kunjung dilakukan. Kata Niko, saat itu direncanakan membangun buffer zone 100 meter. Namun mungkin dengan berbagai situasi, waktu itu tidak terjadi. Sebelumnya, jubir kementerian bawaman Arya Sinulingga mengatakan pembangunan buffer zone di area depo Pelumpang bakal berdampak ke adanya warga yang harus direlokasi. Maka dalam hal ini perlu melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Kata Arya pada Rabu 15 Maret. Nah, kalau soal buffer zone itu urusan Pemprov Jakarta dong, bukan urusan Pertamina. Mana bisa kami yang memindahkan orang? Nggak bisa kan? Itu adalah tugas Pemprov untuk memindahkan orang. Pertamina sendiri memang berencana memindahkan salah satu fasilitasnya dari depo Pelumpang, yaitu terminal BBM Rital ke Kalibaru Jakarta Utara, lahan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Namun, pembangunan dan pemindahan ke Kalibaru membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya mencapai 3 sampai 4 tahun. Oleh sebab itu, pembangunan buffer zone tetap diperlukan sesegera mungkin. Terlebih fasilitas lain yang ada di area depo pelumpang, seperti terminal BBM untuk industri, LPG, hingga pelumas tidak akan dipindah. Maka artinya, depo pelumpang tidak akan ditutup, namun pengamanannya yang akan ditingkatkan. Jadi bagaimana menurut Anda? Chat ngelontok Alberto Longgo kaget lihat kondisi sirkuit ancol. Asal nggak pakai APBD, PJ harus tujuh dengan bos FIO gunakan sirkuit jalan umum. Formula E adalah salah satu di mana kebijakan tidak dirancang dengan baik. Ucuk-ucuk tiba-tiba kemudian akhirnya semua dipaksakan. Dan ini sekarang akhirnya larinya adalah bagaimana pendekilan. Jadi ini kalau dilihatlah, ini adalah teknik negosiasi pemerintah ketika nggak bisa lagi menanggapi isu Formula E yang ini tidak mengalami keberhasilan yang seharusnya. Terus terang saya kalau melihat sirkuit Formula E kemarin gitu ya, yang banyak beredar di mana-mana fotonya, itu saya pikir lebih cocok untuk balapan sapi atau kerapan kambing lah. Atau kerapan kelinci gitu. Teman-teman saya banyak tuh yang pakai kerapan kelinci. Biasanya kita sewa sekolah SD yang nggak dipakai atau sekolah yang terbengkalai, yang mangkrak gitu ya, yang ceknya sudah terkelupas kemana-mana. Kayak gini, persis nih. Persis. PT Jack Pro, Jakarta Propertindo, mengaku akan mematuhi arahan dari Pemprov Jakarta soal rencana menggelar Formula E 2024 berkonsep street circuit. Formula E 2024 rencananya bakal digelar di jalan Jenderal Sudirman hingga jalan Medan Merdeka Selatan. Nah, sebagai informasi, PT Jack Pro merupakan penyelenggara Formula E Jakarta. Saat disinggung soal rencana street circuit itu bertolak belakang dengan penolakan kawasan Monas sebagai lokasi Formula E 2022, Syahrial enggan memberikan jawaban. Ketua Steering Committee dari Formula E 2023, Bambang Susatio atau Bamsut, sebelumnya juga berujar Formula E 2024 rencananya akan digelar di jalan Sudirman hingga jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara itu, negosiasi soal kontrak penyelenggara dengan Formula E Operation, FIO akan segera dibahas. Rencananya, kontrak itu bakal diperpanjang sampai 2030. Waduh, jika dilihat-lihat, Jack Pro sepertinya tidak punya pilihan lain selain harus meneruti kemauan Pemprov Jakarta dan bos FIO karena terlanjur kena amuk. Jika dilihat-lihat, Jack Pro sepertinya tidak punya pilihan lain selain harus meneruti kemauan Pemprov Jakarta dan bos FIO. Mungkin karena terlanjur kena amuk. Pasalnya, lihat saja itu, kondisi sirkuit Formula E yang ada di Ancol begitu mengenaskan. Pertama, tampak pembatas beton dengan cat biru alias warna khas Formula E masih terpasang, tapi ngelantok. Instalansi pembatasnya memang tampak belum dibongkar, tapi bukan berarti tidak dibongkar. Kedua, terpantau sebagian tribun penonton masih lengkap terpasang dengan bangkunya. Sebagian berarti mungkin sebagian lagi sudah dibongkar alias tidak nampak lagi bekasnya. Dan ketiga, atap setiap tribun sudah dicopot hula. Saya ulangi, setiap tribun atapnya dicopot. Jadi bisa mulai mengertikan kenapa waktu itu ada atap robot diterpangin? Ya karena cuma semacam tempelan. Kelar acara langsung dibongkar. Pantesan! Keempat, instalasi bangku tribun sudah ada yang dilepas dan diletakkan di luar pembatas sirkuit. Nah, apa gue bilang tadi, bangkunya pun terancam punah alias nggak nampak lagi. Yang kelima, di luar pembatas sirkuit sejumlah petugas keamanan disiagakan. Artinya, kawasan itu menjadi semacam restricted area, di mana nggak setiap orang boleh masuk dan melaporkan kondisi di dalam sirkuit itu. Lah, kok sirkuit dengan dana pengaspalan dan fasilitasnya yang kabarnya milayaran itu cuma mirip kayak persewaan terpal. Di kampung saya setiap ada hajatan atau acara kematian ya? Begitu selesai acara, kok langsung dibongkar? Waduh! Sebenarnya, PGR pun tidak mempermasalahkan jika Formula E diselenggarakan di Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Selatan selama Formula E nanti tidak menggunakan APBD Jakarta. Meskipun sebelumnya, Vice President Corporate Sekretari PT Jakro, Syahriel Sharif, memastikan Formula E Jakarta 2023 digelar di GIAAC Ancol. Tapi pada saat ini, Jakro sepertinya tidak berkutik karena sudah terlanjur di semprot bos FIO. Jika diperhatikan, sebenarnya bisa disebut ada kejanggalan jika sebuah pembangunan sirkuit Formula E memakan banyak anggaran, tapi kualitasnya biasa saja bahkan abal-abal. Sebenarnya, untuk Formula E sendiri sudah banyak desakan untuk mengusur dugaan penyelewengan anggaran terkait komitmen fee sebesar 560 miliar.